Halo, saya Ihsan, NIM 182.17032 akan menjelaskan blueprint dari arsitektur bisnis dengan menggunakan sejumlah mapping yang telah dipelajari pada mata kuliah Analisis Kebutuhan Entrepreneurship. Yang pertama adalah bisnis strategi mapping. Bisnis strategi mapping adalah pemetaan secara visual antara strategi dengan tujuan perusahaan. Tujuannya adalah sebagai pedoman untuk menentukan langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan agar tujuannya tercapai. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuat bisnis strategi mapping adalah menggunakan auton kaplan dibagi menjadi empat perspektif. Yang pertama, customer. Yang kedua, finance. Tiga, internal bisnis proses. Dan yang keempat, learning and growth. Kemudian, tujuan dari perusahaan secara umum akan ditentukan berdasarkan perspektif masing-masing. Berikut ini adalah bisnis strategi mapping Dapur Eang. Dari strategi visi Dapur Eang sendiri, dipecah dari berbagai sudut pandang. Dari segi finansial, Dapur Eang menjadi penyedia kuliner yang memperoleh keuntungan dari penjualan produk makanan dan minuman. Dari sudut pandang customer, Dapur Eang menjadi tempat yang nyaman untuk dijadikan tempat bercengkerama bagi pengujung. Dari internal bisnis prosesnya sendiri, pelaksanaan proses bisnis Dapur Eang dilakukan secara sinkron dan mendukung satu sama lainnya. Lalu, dari sudut pandang learning and growth, Dapur Eang adalah suatu perusahaan yang unik dan khas di kota Bandung dengan mempertahankan prinsip kinerja mandiri dan bertanggung jawab. Nah, berikut ini adalah bisnis strategi mapping Dapur Eang dari sudut pandang finansial. Terdapat objektif, lalu pengukuran-pengukurannya, target apa yang mau dicapai, dan inisiatif apa yang akan dilakukan. Ini adalah dari sudut pandang customer-nya. Begitu juga, kita lihat dari tujuannya menjadi tempat yang nyaman bagi pelanggan, lalu pengukurannya dengan rekapitulasi pelanggan yang diniatkan tujuannya itu meningkat secara signifikan. Lalu, inisiatif yang dilakukannya menjadi tempat yang nyaman, menjalin engagement dengan pelanggan. Dari sudut pandang internal bisnis prosesnya, itu tujuannya mencakup seluruh kegiatan penyediaan pesanan menjadi kesatuan yang utuh dan sinkron. Lalu, pengukurannya dilakukan harus memiliki struktur yang rapi dan berkesinambungan, perhitungan presentasi penggunaan, analisis penggunaan sumber daya. Tujuannya, struktur proses bisnis Dapur Eang dikelola dengan terencana dan terstruktur, dengan penanggung jawab yang jelas. Lalu, persentase penggunaan sumber daya yang sia-sianya di bawah 5%. Inisiatif yang dilakukan, pertama mengelola proses bisnis dengan penunjukan penanggung jawab. Lalu, melakukan pengadaan sumber daya bahan olahan dengan jumlah yang dicukupkan seminimal sesuai kebutuhan. Dari sudut pandang learning and growth, tujuan Dapur Eang menjadi restoran yang menerapkan prinsip kerja mandiri dan tanggung jawab. Bagi seluruh karyawannya. Pengukurannya adalah, walaupun belum ada SOP atau peraturan kerja, namun parameternya dilihat dari segi persentase kegagalan atau tingkat kesalahan yang mungkin terjadi saat kerja. Tujuannya, terbentuk SOP sehingga karyawan memiliki panduan untuk melakukan pekerjaan secara standar. Dan hasil analisis persentase tingkat kesalahannya di bawah 3%. Inisiatif yang dilakukan Dapur Eang adalah memberikan kepercayaan kepada seluruh karyawan tanpa adanya pengawasan dan SOP baku. Namun, terdapat pesan bahwa mereka harus bekerja sebagai satu keluarga yang utuh. Apabila terjadi masalah pada aktivitas kerja yang ada, pemilik Dapur Eang selalu berpesan untuk secara aktif peduli satu sama lain. Lalu penggunaan Capability Mapping. Capability Mapping adalah pemetaan hal-hal yang dilakukan sebuah perusahaan terkait level kesiapan penerapan strategi. Define, manage, strategically execute dalam melakukan ekonomi. Capability Mapping berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan metode eksekusi strategi yang dapat dilakukan secara tepat dengan melihat hal-hal yang dilakukan dalam bisnis perusahaan untuk mencapai tujuan. Cara membuatnya, yang pertama disusun berdasarkan strategi dan proses bisnis. Lalu, dari strategi dan prosesnya disusun sebagai BPMN sehingga terlihat alur prosesnya. Dan kemudian, menghubungkan strategi dengan proses bisnis pada BPMN akan menghasilkan Capability Mapping. Berikut ini adalah Capability Mapping dari Dapur Eang. Mencakup empat hal. Yang pertama, pengelolaan inventory bahan matah. Yang kedua, pengelolaan pesanan pelanggan. Yang ketiga, pengelolaan pembayaran pesanan pelanggan. Dan yang keempat, pengelolaan finansial restoran. Dan masing-masing Capability memiliki levelnya define dan manage. Define artinya adalah telah terdefinisi, namun belum begitu terkelola dengan baik. Untuk pada tahap manage, artinya pengelolaan sudah cukup baik, namun belum cukup strategis. Nah, dari sudut pandang strategis, inti dan supporting, market management menempati posisi strategis karena berhubungan dengan pasar atau pihak-pihak kompetitor secara langsung sehingga masuk kategori yang strategis. Lalu, customer management dan produk manajemen masuk pada proses inti karena yang menjadi suatu kekuatan utama dari perusahaan adalah bagaimana mengelola produk yang dihasilkan dan memaintain kepercayaan dari pelanggan. Untuk bagian kegiatan yang mendukung, itu dari sudut pandang modal, yang pertama keuangan finansial, lalu human resource sumber daya manusia, dan yang ketiga aset. Lalu, organization mapping. Organization mapping adalah pemetaan unit-unit bisnis yang terdapat pada sebuah perusahaan. Tujuannya adalah sebagai penerapan struktur dan alur koordinasi antar unit serta batasan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis perusahaan. Cara membuatnya, yang pertama identifikasi semua pihak yang menjadi bagian perusahaan, lalu tentukan posisi bagi setiap pihak menjadi bagian perusahaan berdasarkan peran yang dibutuhkan dalam proses bisnis. Berikut ini adalah organization mapping dapur R. Warna merah menunjukkan keutuhan secara keseluruhan perusahaan, yang biru adalah unit bisnisnya, dan warna ungu adalah pihak partner bisnisnya. Lalu, value mapping. Tujuan value mapping adalah sebagai pemetaan proses-proses bisnis yang dilakukan dengan penggunaan sumber daya terkait efektivitas dan efisiensi agar menghindari pemborosan dan penjaminan kualitas yang baik. Cara membuat value mapping adalah, yang pertama identifikasi semua proses yang dilalui dari pembuatan suatu produk, lalu tentukan waktu yang dibutuhkan dan pertukaran informasi yang dilakukan oleh stakeholder dari setiap proses disertai hubungan antar stakeholder dalam proses tersebut. Berikut ini adalah value mapping dapur R. Dapat terlihat, terdapat tiga stakeholder utama, yang pertama keseluruhan dapur R, yang kedua koki, dan yang ketiga pelanggan. Lalu, ini adalah alur prosesnya untuk menghasilkan tiap value. Pada bagian yang penyediaan pesanan pelanggan, dapur R yang ini bertujuan untuk menghasilkan pemasukan tiap pesanan bagi dapur R yang. Lalu, dari koki, dalam pengerjaan pesanan pelanggan, lalu koki pada proses bisnis pengerjaan pesanan pelanggan, bertujuan untuk menghasilkan pesanan pelanggan yang telah jadi. Dan bagi pelanggan sendiri, dalam proses pemesanan makanan minuman, untuk menghasilkan kualitas pesanan, perasaan, serta rasa bahagia. Kemudian, adanya information mapping adalah permetaan seluruh informasi, beserta konsep informasi dan hubungan dari tiap informasinya, yang terlipat pada aktivitas dari kapabilitas perusahaan. Tujuannya adalah, berfungsi untuk mengelompokan dan menghubungkan keterkaitan antara informasi dalam proses bisnis sebagai dasar dalam melakukan kolaborasi antar unit bisnis dan perusahaan. Cara membuatnya, yang pertama adalah, information mapping diturunkan dari kapabilitas perusahaan, yang kedua, dari kapabilitas dibentuk information concept kategori, Lalu, yang terakhir, yang ketiga, information concept kategori didekomposisi menjadi informasi yang perlu dikelola, beserta hubungan antara informasi terkait. Berikut ini ada information mapping dari Dapur EA. Terdapat sejumlah kode informasi dan information konsepnya, lalu ada kategori dari information konsep, disertai definisi dan keterkaitan antar konsepnya. Salah satu contohnya, dengan kode informasi ANO1, konsepnya adalah jumlah stok, kategorinya adalah pengelolaan inventory resource, lalu konsep definisinya adalah nilai angka yang menyatakan banyak stok sumber daya bahan baku tersedia, dan ini keterkaitan information konsepnya pada kode informasi ANO2, ANO3, ANO4, dan ANO5. Artinya, ANO1, ANO2, ANO3, ANO4, dan ANO5 merupakan informasi-informasi yang memiliki konsep tertentu tergolong pada satu kategori konsep yang sama yaitu pengelolaan inventory resource. Begitu pula dengan proses bisnis yang kedua, pengelolaan pesanan pelanggan, mencakup sejumlah konsep, kelengkapan-perlengkapan masak, kepencian pesanan pelanggan, hasil penilaian food quality manager, daftar menu restoran, yang dipetakkan antara satu sama lain dalam satu kategori. Bahkan, ada kalanya salah satu informasi juga bisa terkait dengan informasi dari konsep kategori yang berbeda. Seperti contohnya pada kelengkapan-perlengkapan masak, dia juga terlibat dengan kode informasi ANO2, ANO4, dan ANO5 yang berada pada pengelolaan bahan baku. Begitu pula dengan pengelolaan transaksi finansial dan delivery berusaha. Kemudian, initiative mapping. Initiative mapping adalah pemetaan inisiatif berbentuk aksi-aksi yang dapat dilakukan perusahaan dengan konsep berdasarkan strategic planning demi mencapai tujuan perusahaan. Tujuannya adalah menentukan aksi yang paling tepat untuk dieksekusi demi mencapai tujuan, menggunakan usaha yang minimal, dan memperoleh hasil yang maksimal. Cara membuatnya adalah disusun dalam bentuk matrix hosin kandri, dan isinya adalah menghubungkan misi dan strategi, disertakan penilaian prioritas secara. Berikut ini adalah inisiatif mapping pada dapur era, dapat terlihat pada matrix hosin kandri tersebut. Semakin besar angka yang diberikan, semakin besar pula prioritas untuk dilakukannya, strategi terhadap misi. Kemudian, product mapping. Product mapping adalah pemetaan seluruh produk yang disediakan oleh perusahaan yang berbentuk pengelompokan produk berdasarkan kategori tertentu. Ini adalah tujuannya untuk menilai performance dari sebuah produk dalam mencapai tujuan perusahaan. Penilaian tersebut akan dijadikan sebagai dasar menentukan investasi perusahaan untuk produk perusahaan. Cara membuat product mapping adalah, yang pertama identifikasi semua produk yang dibuat oleh perusahaan, lalu, produk dikelompokkan berdasarkan identifikasinya. Berikut ini adalah product mapping dari dapur era, yang dipetakan berdasarkan produk familinya. Sebenarnya, ini adalah gambaran dari tiap product family, karena apabila dijabarkan satu per satu akan sangat banyak. Lalu, kemudian, stakeholder mapping adalah pengelompokan orang-orang yang memiliki kepentingan bisnis berdasarkan kategori tertentu. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan stakeholder berdasarkan peran dari masing-masing stakeholder serta pengaruhnya terhadap bisnis. Disusun dalam meraci matrix untuk menentukan otorisasi keputusan yang harus diambil dalam perusahaan berkaitan dengan sebuah pihak dengan posisi yang lain. Cara membuatnya, yang pertama identifikasi kategori stakeholder yang terlibat dalam bisnis, kemudian, kelompokkan semua stakeholder yang ada ke dalam kategori yang ada dengan reciman. Berikut ini adalah stakeholder mapping dari dapur era. Terdapat 8 stakeholder dengan subjek orang-orang yang telah ditentukan. Lalu, ini adalah gambaran dari tipe-tipe stakeholder yang bersifat apakah dia pihak internal atau eksternal. Lalu, kategorinya merupakan human resource kah? Atau dari segi yang lain, seperti bagian regulasi pihak eksternal, seperti halnya pemerintah dan supplier sebagai partner dari eksternal juga. Lalu, ini adalah raci matriks yang menunjukkan otoritas dari tiap stakeholder. Contoh, pemilik perusahaan, dia dalam pengelolaan inventory bahan manggitah cukup sebagai inform yang mendapatkan informasi saja. Pengelolaan pesanan pelanggan juga demikian, pengelolaan pembayaran juga demikian. Namun, pada bagian finansial restoran, dia merupakan pihak yang responsibel bertanggung jawab dan akuntabel yang harus ikut serta di dalamnya. Dan yang terakhir adalah polisi mapping. Polisi mapping adalah pemetaan kebijakan, prosedur, dan legalisasi yang bersifat mengikat terhadap kapabilitas yang dimiliki perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi legalitas perusahaan terhadap standar-standar yang harus diikuti oleh perusahaan. Cara membuat polisi mapping, yang pertama adalah dasar dari polisi mapping adalah kapabiliti dari perusahaan. Kemudian, dari kapabiliti diidentifikasi, dari setiap kapabilitinya ditentukan aturan, prosedur, dan batasan yang berikutnya. Berikut ini adalah polisi mapping dari dapur air. Yang pertama, kapabiliti pengelolaan inventory bahan mentah. Terdapat empat kebijakan yang mengaturnya. Lalu, pengelolaan pesanan pelanggan juga terdapat empat kebijakan. Pengelolaan bayaran pesanan pelanggan terdapat tiga kebijakan. Dan pengelolaan finansial restoran terdapat lima kebijakan. Dan dari tiap-tiap kebijakan tersebut, ada yang merupakan kebijakan lokal dari pemilik terhadap karyawannya. Ada juga yang bersifat eksternal dari pihak regulator seperti pemerintah. Sekian presentasi usaya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.